Alhamdulillah, Catherine selama bulan Ramadan ini ibadahnya lancar, terus jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mungkin juga ya banyak juga kejadian-kejadian atau momen-momen yang membuat Catherine jadi belajar, terus jadi pendewasaan diri, terus jadi ya lebih balik lagi ke sang pencipta ya, ke Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Karena apapun itu yang bisa membantu Catherine kemarin ada masalah juga terus yang menguatkan Catherine, yang menolong Catherine itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya Catherine sekarang lebih mendekatkan diri gitu sih. Saya katakan Ramadan tahun ini lebih khususnya ibadahnya lancar? Alhamdulillah Ramadan tahun ini lebih khusus, tapi sayang banget ya maksudnya dari tahun lalu sih ya gak bisa tarawih, itu dia sih kayaknya kalau bulan puasa tanpa tarawih itu kayak kurang sempurna gitu ya. Biasanya tuh Catherine sama si Mami, Mamiko rajin banget sama kakak-kakak juga sama ponakan-ponakan itu kita biasanya ke masjid, sholat tarawih bersama gitu. Biasanya nih seorang Catherine muleser kalau buka puasa apa sih benda yang ditunggu-tunggu, yang wajib ada? Wajib ada? Apa ya, aku sih senang minum jus ya, manis-manis sih biasanya, tapi ya biasanya fresh jus aja. Terus apa ya, manis-manisan lah ya biasa ya, seperti kalian juga gitu kan. Pengen apa sih, kolak lah, terus uji salak lah, apa lah. Biasanya sih pengennya gorengan, tapi berhubung sekarang lagi diet ketat. Lagi diet itu gak boleh gorengan, gak boleh tepung. Jadi, tapi kadang-kadang lihat, aduh aku pengen banget, gimana ini? Tidak-tidak ada udah menahan seharian gitu kan, aduh tapi yaudahlah, icip sedikit deh. Break the rules. Sejauh ini Ramadan gimana? Membantu dietnya gak? Ah ya, membantu juga sih, karena ya maksudnya kalau puasa gitu kan memang craving ya, pengennya tuh, duh kalau kayak jam, apalagi jam-jam segini nih, aduh pengen ini, pengen itu, udah menghayal aja dari siang kan udah. Duh ntar pengen ini, pengen buka pake ini, segala macem, pengen dimakan gitu. Tapi pas udah buka puasa, udah beduk, baca doa, buka puasa, minum aja kayaknya udah lepas dahaga gitu ya, udah. Semua yang dikepengenin itu paling cuma salah satunya aja gitu. Jadi ya lumayan sih, lumayan diet gitu. Terus juga kan kalau pagi ya disaur, biasanya aku, soalnya kalau tidur lagi tuh suka bablas subuhnya. Jadi aku lebih baik ya ngapain dulu, ngaji dulu, atau nonton TV dulu, atau baca-baca apa gitu. Jadi sambil nungguin subuh kan, jadi ada, gak langsung tidur ya, karena kan biasanya kalau kata dokter juga kalau abis makan, langsung tidur itu yang bikin gemuk gitu. Oke, nah ini pengennya emang targetnya berapa sih, Kak? Turunin berapa kilo emang pengen targetnya? Kalau dokter aku, targetinnya masih tunggu, masih berapa kilo lagi ya, masih 15 kiloan lagi. Kalau aku kayaknya 10 cukup, tapi will sih, nanti kalau 10 kilo udah turun masih kurang, ya kurangin lagi lah gitu. Mungkin sih, kayaknya sih gak pengen terlalu kurus juga seperti dulu ya, karena kan dengan beriring pendewasaan, udah berumur juga kayaknya lebih cocok, lebih berisi ya. Yang penting sehat aja sih sebetulnya, sehat dulu sih yang paling penting. Kamu ingin malam lebaran, seperti apa? Persiapan lebaran, jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh. Semua ya hampirnya, terus makanan-makanan juga, terus banyak juga dari sahabat-sahabat, dari saudara semua pada kirim-kirim hampers. Terima kasih, Alhamdulillah. Terus udah persiapan juga ya, mau masak-masak. Oh, udah-udah bicara nih sama Mami, kita lebaran ini, tahun ini, masak apa nih? Ini, itu, sayurnya ini, ini, itu, terus ada ini, ada itu, ada ini gitu, udah. Udah persiapan sih, terus juga pengennya sih silaturami. Karena tahun lalu juga kan nggak bisa silaturami sama saudara-saudara ya, paling kita videokalan aja gitu, atau zoom gitu. Jadi sangat disayangkan, rindu momen-momen yang sungkeman, yang saling maaf-maafan gitu loh. Biasanya kalau sebelum pandemi, lebaran, mudi kemana gitu nggak sih? Aku biasanya sebelum pandemi, lebaran mudi kemana ya? Di Jakarta sih, di Jakarta-Jakarta aja ya. Tapi ada beberapa saudara juga, ada di Bogor, ada di Tangerang gitu. Jadi, ya gitulah. Tapi, overall sih, kumpulnya di Jakarta juga sih. Kita beda-beda, ini sih, tempat. Biasanya yang dituakan itu ya, kumpulnya di situ. Kalau sekarang ada kesibukannya apa sih? Jangan-jangan dicata lagi, pengen nyari-nyari-nyari, nge-vlog ini, sampai nilai-nilai video. Iya sih, soalnya, ya pengen ini aja sih, cari kesibukan. Apalagi kan, maksudnya sekarang juga syuting-syuting film sama sinetra kan belum ada ya. Jadinya, mau mengisi kesibukan aja, pengen bikin konten Youtube, pengen nge-vlog-nge-vlog juga gitu. Jadi ya, biar keep ini aja, keep busy aja. Ada sih, Yuris, pernyata sih, apakah ternyata bikin konten Youtube segampang itu? Atau tidak langsung dibuat pemirsa yang belum tahu, dibuat memulai? Buat pemirsa insert, kalau ingin mencoba ya nggak ada ini ya. Maksudnya harus tetap belajar. Maksudnya harus, jangan malu untuk mencoba dan belajar terus. Catherine pun masih dalam tahap belajar. Terus, apa ya, ya seru sih, seru sih. Kita harus pikirin aja dulu nanti mau gimana-gimana gitu ya. Seru-seruan aja gitu. Ini untuk modal, untuk di alat-alatnya, di seberapa? Ada kalau di alatnya sekarang ya? Wups! Ya, memang sih ya, harus modal dulu ya. Harus modal lumayan ya, karena kamera-kamera juga kan. Ya, kemarin kan sempat di toko kamera aja, niatnya cuma hanya sebentar. Ah, paling nggak kepikiran kan, karena belum terbiasa kan belanja-belanja gitu. Yang paling sebentar, mampir. Dari abis perawatan, mampir bentar ke situ. Terus nanti mau ada acara lagi kan, acara bukbar. Ternyata nyangkut di toko kamera. Bisa berapa jam kemarin? Dua jam. Asik perintahan ini, oh ini kalau ini pakai alat ini. Terus nanti ada ininya, ada ini. Oh, seru ya, ini-gini. Lihat jam, oh udah mau ada lagi jam, buka puasa. Itu seru sih, seru sih. Lumayan sih ya, perintahan-perintahan. Tapi pemula ya, nyicil-nyicil aja dulu. Alat-alatnya masih beli ini dulu, beli itu dulu gitu. Lumayan soalnya harganya. Lumayan ya, puluhan ya. Puluhan juta juga. Kak, kalau kita pertinggi, mungkin kejadian itu yang kami kebelajaran. Kakak, tip langsung ke dalam keadaan menurut orang. Sekarang juga Kak TK lagi ada, berbuka bersama anak yatim. Iya. Dan Kak TK yang tadi bilang, Ramadhan tahun ini lebih berdekat Kak diri sama Tuhan. Iya. Sebenarnya, se-apa ya Kak, belajar banyak, sebanyak apa sih? Dari kejadian kemarin, sebetulnya kejadian kemarin itu banyak-banyak belajar sih. Banyak impact-nya juga ke diri Catherine ya. Maksudnya, mungkin dulu yang, mohon maaf nih, Catherine lebih mensibukan diri dengan diri sendiri, dengan dunianya sendiri. Tapi sekarang setelah kejadian ini lebih, mungkin lebih sadar, lebih kebuka matanya, hatinya juga. Terus, ya, ya berusaha untuk, apa ya istilahnya, untuk memperbaiki diri lah, untuk, untuk bertobat lah ya, untuk, karena kan sebelum-sebelumnya kayaknya banyak melakukan, kesalahan-kesalahan, banyak kurangnya juga. Jadi, berusaha untuk intropeksi diri, memperbaiki diri, dan berusaha untuk bisa menjadi lebih baik gitu aja sih. Tapi ini untuk bagi jenis sendiri sudah mantep ya kayak, atau masih coba belajar pelan-pelan? Masih coba belajar sih, karena gak mau juga ya Catherine, nanti udah tiba-tiba kalau rushing gitu, tiba-tiba, apa maksudnya belum mantep banget, udah pake, terus nanti tiba-tiba buka lagi gitu. Jadi, masih dalam proses ya, proses, proses gitu. Jadi ya, doain aja, mudah-mudahan bisa ini, bisa tetap. Sekarang masih banyak belajar lah. Ini karena lagi acara Ramadan, terus juga buka puasa sama anak yatim, jadi ya, disesuaikan aja dengan acaranya, jadi Catherine pikir, oh lebih baik berhijab gitu. Tapi untuk kesehariannya memang belum sih. Tapi lebih sering ya, apalagi kan bulan puasa ini kan banyak, acara-acara buka puasa ya, berusaha lah untuk inilah, menutup aurat. karena kakaknya model, cantik, untuk di titik soalan Catherine, mau mencoba belajar lagi, itu kan pasti ada proses yang, nggak sebentar atau tidak mudah. Benar. Awalnya sepertinya apa sih, kakak ceritanya? Ada waktu, apakah mimpi, apakah tiba-tiba melihat, kalau mimpi juga naikin, atau sepertinya apa sih, kakaknya? Tidak jauh-jauh sih dari kakakku sendiri sih, kakakku juga kan berhijab juga ya, terus kayak abangku juga sering banget tuh, hai bang, sering banget maksudnya, ngingetin gitu, ayo sholat, gini, ayo gini, lebih mendekatkan diri gitu, jadi semua supportnya sebetulnya dari keluarga sih, terus ya, kayak mamiku juga sering juga, terus yang kerja di rumah, yang suka masak tuh, ya teteh, ayo sholat belum? Iya belum, iya udah yuk, sholat yuk bareng gitu, jadi lebih yang ini sih, kayak malam Jumat, coba apa, dulu kan mungkin, oh udah pergi kemana-mana, sekarang di rumah aja, belajar ngaji gitu-gitu, jadi ya Alhamdulillah, terus belajar juga untuk kuasa ya, Senin kemis gitu-gitu sih, masih banyak sih yang Catherine pelajarin gitu, terus belajar juga untuk sholat-sholat yang di luar, sholat wajib ya, sholat sunnah, dan segala macemnya, jadi masih dalam proses belajar sih. tanggapan fake sendiri, atau netizennya, kalau kita mengenal Catherine Wilson tuh, taunya model, afet utuh, hampir prok, semuanya, sudah sekarang, menutup aura, gitu aja menutup aura, tanggapan netizen di Instagram, mungkin betul di bagian sosial, seperti apa-apa, temen luku, ada malah ada yang sayang banget nih, ngapain gitu, Alhamdulillah sih, tanggapannya semua baik ya, maksudnya mereka welcome gitu, dan maksudnya seneng gitu, wah, makanya kan berhijab nih gitu, ya doain aja, insya Allah, aku bilang gitu, terus ada juga yang, kayak aku udah di Instagram kan, ada foto pakemu kena gitu kan, terus, ya biasanya kan habis sholat, belum dilepas kan, masih ngaji-ngaji, masih apa, terus, ntar handphone bunyi, jadinya ambil handphone, jadi, jadinya handphone, jadi foto gitu kan, jadi, terus, ini foto deh sekalian gitu, jadi, terus juga, ya apa, komen-komennya sih, mereka yang, wah seneng banget, adem liatnya, apa, semoga istikomah, apa segala macem, Alhamdulillah sih, banyak yang mensupport, makanya doain aja. ada juga sih, ada temen artis juga, senior juga, itu juga mendukung aku, terus, karena dia juga sudah hijrah ya, ada Kak Jody, di sini, lihat ya Kak Jody, ini juga ya, sekarang mungkin lebih banyak kegiatan, keagamis ya, terus, ada beberapa temen juga lah, lebih yang, ya Kak, lebih ini, lebih ayu loh, lebih ini loh, pantas loh Kak, pakai jilbab, pakai kerudung gitu, tapi ya, mau guna lagi, kalau kita dari dalam hati, belum mantap banget kan ya, tapi ya, Kak Jody selalu, apa, berdoa sama Allah, mudah-mudahan, Kak Jody bisa menjadi, wanita seleha gitu. Kita lagi lemah, lebaran, sudah hampir habis, di mana-mana tahun ini, biasanya kalau lebaran, ada doa, khusus gak untuk, Kak Jody, setelah lebaran, pengen jadi, Catherine, berusaha seperti apa, pengen punya, sepeda apa, berdoa sama Allah, berdoa sih, pasti ada ya, pengennya sih, lebih, lebih, apa ya, lebih dewasa, pengennya jadi, jadi, jadi wanita yang lebih baik, jadi, lebih dewa, lebih baik, lebih dewasa, terus, pengennya sih, apa ya, segera, dipertemukan lagi dengan jodohnya, gitu, mudah-mudahan, amin, ya Allah, gitu, kan, biar bisa, segera, ini juga ya, keturunan, gitu, sudah ada kandidat-kandidat, mungkin yang sekenal, gengar, aja gitu, ya doain aja, doain aja, karena ya, maksudnya kalau belum, pasti banget, udah 90 berapa persen, gitu kan, masih belum berani, bicara ya, takutnya, tidak sesuai, dengan ucapan, gitu, jadi ya, Catherine minta, doanya aja, buat semuanya, dari semuanya, semua, pemirsa, insert, Catherine minta doanya, doain, buat, biar Catherine bisa, dipertemukan, dengan, calon mendamping, di dunia, dan di akhirat, kalau bisa, yang terbaik, gitu, belum ada, tapi ada, 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 nanti aja ya, kalau sudah, sudah confirm banget, ya, seiring berjalan, seiring, banyaknya, komen yang dilewati, yang terbaik, berubah-berubah, nih, dulu mungkin, pengen yang tampan aja, sekarang, pengen yang lebih aman, kalau sekarang, pengen, pendampingan seperti apa sih, untuk, kemudian yang sekarang, sekarang, iya, kalau dulu masih, umur-umur, dua bulan, kayaknya pengennya, pengen yang ini, pengen yang itu, kalau sekarang sih, lebih, pengennya yang, yang dewasa, yang bertanggung jawab, yang bisa, membimbing, ke, ke jalan yang benar lah, maksudnya, terus ke bapaan, pokoknya gitu-gitulah, pengennya sih ya, terima kasih,